Halo, gue Abeng Alter. Gue most every time bekerja sebagai visual artist. Awalnya gue mulai untuk bereksplorasi di visual. Halo, itu sekitar tahun 2016 akhir ya, seriusnya ya. Karena sebelumnya lebih banyak berkarya di musik, jadi relatif baru sekitar 2 tahun ini memang menggeluti ataupun dalam media bereksplorasi seputar visual. Gue dari kecil suka gambar dan kuliah juga design, tapi gue merasa kayak gak pernah memaksimalkan potensi gue gitu. Jadi gue rasa, itu was a mistake ya. Gue gak mengeksplorasi atau memaksimalkan potensi itu. Akhirnya gue berpikir untuk... berpikir dan merasa ada panggilan untuk harus explore di visual. Kalau kenapanya, dari dulu emang dari jaman sekolah selalu ada panggilan gue berkarya ya. Dan memang salah satu impiannya adalah untuk bisa hidup dari karya. Nah, kalau dari kecil bisa dibilang ya relatif beda ya, karena kan gambar gue masih kecil gitu sama sekarang ya. Kalau masih kecil banget, itu kayak... standartnya kayak gambar-gambar perang, gambar-gambar robot. Waktu gue awal mulai eksplorasi visual, gue coba untuk bikin sesuatu yang gue bisa aja, yang menurut gue natural gitu ya. Karena baik lagi ya gue harus mencoba untuk memulai dengan apa yang gue bisa gitu. Dan apa yang gue ampuh gitu. Jadi karakter-karakter seperti ini awalnya muncul dari... pemikiran bahwa gue harus mulai untuk coba membuat sesuatu yang gue bisa aja dulu gitu. Dan berkembang dari situ. Kalo overall sendiri sih ya. Tapi kadang-kadang bosen ya sendiri terus, terus kayak ngomong sendiri, mikir sendiri, jawab sendiri, sendiri sesuai sendiri. Ada momen ada saat-saat dimana kayak emang... orang kayak gue butuh lebih banyak untuk ketemu orang, atau bekerja dengan orang, just to keep the sanity aja sih. Dan keep the sanity dan... apa namanya, mendapatkan energi lain, mendapatkan ilmu lain, mendapatkan perspektif lain yang gue rasa, itu juga akhirnya sangat berpengaruh ke pengkaryaan pada saat sendiri juga sih. Kesulitannya sebenernya lebih... kalo untuk gue pribadi ya lebih banyak ke... constantly overcoming fears gitu ya. Tiap senyaman punya problem sama sih. Tapi kalo gue buat gue pribadi, kadang-kadang itu lebih ke mental issue gitu ya. kayak gimana caranya untuk kayak bisa... melawan setan yang ada di kepala gitu loh kayak... kayak lu gak bisa, atau kayak gambar lu jelek, itu tuh kayak... gue rasanya tuh problem banyak orang juga, termasuk gue dan... dan... dan apa namanya... yang lebih menantangnya adalah untuk... melawan itu semua gitu, dan yaudah bikin aja gitu. Yaudah gambar aja, yaudah lu mau bikin apa, bikin aja gitu. Jadi kayak... itu juga berpengaruh ke creative blocking-nya juga sih. creative blocking tuh... lebih banyak juga faktornya dari... suara-suara tadi gitu. Jadi kayak... emang untuk kayak... melawannya ya... yaudah coba bikin aja yang lu bisa. kalo lu bikin aja yang lu mau sekarang gitu. Gak usah mikirin kayak... hasilnya akan seperti apa. Gak usah mikirin kayak... komen orang akan seperti apa. Kalo lu bikin, bikin kalo lu mau post-post gitu. tapi... don't expect that... external factors dari... orang lain selain memang... lu berkarya untuk diri lu sendiri gitu. Atau kayak... you wanna try something gitu. Tujuan berkarya... waduh... tujuan berkarya sih kalo... awalnya sih gue memang... kalo awalnya ya... mesti gue memang pengen... memaksimalkan potensi yang... sudah diberikan aja sih salah satu ya. Gue pengen... selama ini gue merasa kayak gue... abandoned... dan tidak mensyukuri... apa yang sudah dikasih gitu. Jadi... gue rasa... kayak gue punya... gue merasa ada tugas... kayak gue merasa ada panggilan untuk... gue... mereksplorasi lagi... belajar lagi... perihal visual ini. turunannya banyak lah ya... kebutuhan sehari-hari... ke aktualisasi diri... dan lain-lain. Itu alasan utamanya sih. Tapi kalo... pesannya... gue sebenernya gak... gue bukan... tipe orang yang kayak... pengen berpesan... apa gitu. Tapi kayak... belakangan ini... gue bisa... setidaknya... sekecil-kecilnya... berkontribusi dalam... menyebarkan... nilai-nilai positif yang universal dan... dasar banget dalam bermasyarakat gitu. karena... gue ngeliat sangat-sangat... ada... level... kritis sedikit ya gitu. Ada level tertentu yang cukup kritis... dalam-dalam bermasyarakat... beberapa waktu ini. Jadi... cukup banyak bertanya juga kayak... kira-kira kontribusi gue... apa ya gitu. Kerangka berkarya yang baru ini... gue mencoba untuk memasukkan ethos itu... gue mencoba untuk memasukkan spirit itu... ataupun awareness itu... dalam-dalam lukisan gue. Warnanya akan... akan lebih blocking lagi... akan lebih... akan lebih jelas lagi... warna-warnanya. Karena... gue ingin menekankan... perihal bahwa... harmoni itu... hanya akan terjadi kalau... adanya perbedaan-perbedaan gitu. Ya... lagi-lagi kalau ditanya pesannya apa... itu bukan pesan gue sih. Tapi... gue berharap itu bisa menjadi... kontribusi kecil gue dalam... dalam... bermasyarakat sih. Halo, gue Abeng Alter. Untuk kalian... teman-teman yang ingin... punya... karir di industri kreatif... saran gue... mulai aja dengan apa yang... kalian bisa dan apa yang... kalian punya. Dari situ pasti kesempatan akan... muncul satu bersatu. Dan... yang pasti harus... jaga hubungan baik dengan orang kali ya. Karena kita gak tahu... rezeki datangnya dari mana. Yuk berkarya bareng di Kreativeness Indonesia. berkarya, berkualitas.